Terima kasih. 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 Oke, selanjutnya. Nah. Kita mau ulang tahun nanti tanggal 27 Agustus. Oh, bulan ini ya? Bulan ini. Kira-kira kalau tahu itu apa kegiatan yang harus dilakukan? Insya Allah nanti kita mau bikin macet Jakarta pagi-pagi. Bikin macet Jakarta pagi-pagi? Itu udah biasa sih sebenarnya. Iya, tapi dengan sepeda macetnya. Oh, keren dong. Oh, keren dong. Insya Allah nanti Presiden Jokowi akan ikut hadir. Oke. Sepeda. Hebat. Ini kayaknya obrolan-obrolan sama CEO-CEOD. Wibawanya dapet banget, Pak. Iya ya. Semoga macetnya untuk mengajak semua masyarakat Indonesia menggunakan sepeda itu semuanya mau gitu ya. Bener sekali, Tony. Oke, ini jadi teman-teman semua nih ya. Mungkin yang sekarang ini masih menggunakan kendaraan pribadi ya. Bisa belajar juga nih. Ini salah satu inspiratif juga. Gue kemana-mana yang akan naik sepeda. Bener ya. Selain sehat, juga mau revolusi ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita bertanya sama Om Jon. Nih. Om Jon. Kira-kira selama mengitari beberapa kabupaten dan kabupaten, apa hal yang paling menarik ataupun hal yang paling diingat selama berribu-ribu kilometer di lalu kewi? Oke. Artinya begini. Untuk di luar Pulau Jawa ya. Iya. Untuk di luar Pulau Jawa saya temukan Sulawesi itu indah. Karena saya masih di seputar pantai. Pantainya bagus, bersih. Di sana memang masyarakatnya juga enak. Seperti gitu ya. Kalau buat di Sumatera itu agak sedikit ya. Sedih lah kalau saya mau melihat alamnya. Ya. Alamnya. Boleh kata 50% itu udah pohon sawit semua. Yang satu pohon itu perlu air satu hari 20 liter. Jadi alamnya udah agak gitu. Tapi masih cukup baik dibandingkan dengan Pulau Jawa yang memang udah sekarang ini di mata saya ya. Untuk daerah sebelah utara dari Pulau Jawa kalau kita bagi dua. Itu enak. Gak enak dijalani dengan sepeda. Tapi untuk wilayah selatan masih cukup baik. Ya teman-teman ini saya kenalkan barangkali belum kenal. Ini yang baju putih adalah kami biasa panggil Om Tekad. Om Tekad. Beliau salah satu pendiri Baikjuak Indonesia. Satu dari tujuh orang yang mendeklarasikan secara formal. Tapi di belakang tujuh orang ini ada banyak sekali kawan-kawan. Terutama dari MTB Indonesia. Bersama Umtata, Om Taufik, Om Nigra dan beberapa yang lain ya. Karena sejauh ini untuk menggunakan sepeda ini sangat. Tintas-intasnya sangat sedikit sekali. Paling hanya weekend ya kan. Jika jalan-jalan doang, weekend doang. Seperti itu. Aku mungkin mau nambahin dikit ya. Jadi mengenai sepeda ini. Kembali lagi sepeda ini adalah olahraga yang bisa dilakukan oleh semua umur. Tidak ada batasan. Hanya keinginan. Dan yang pasti juga ternyata perjalanan aku kemarin itu. Pribadi Nirina bukan atlet. Dan Nirina bukan orang yang setiap saat bisa latihan. So, if I can do it, everyone else can. Jadi cuma masalah tinggal meluangkan waktu dan lakukanlah. Karena yang namanya sesuatu kalau tidak pernah kita coba, mana kita tahu kita bisa apa enggak. Terima kasih. selamat menikmati tapi itu lagunya udah harus diupdate papa gak pulang iya sih harus karena senang kemarin tapi papa bawa uang apakah kira-kira papa tetap gak bawa uang tapi papa ditransfer baby gitu jadi uang gak perlu dibawa-bawa lagi oke malam ini kita kumpul punya jiwa punya hati punya suara yang sama untuk menyuarakan tentang kepedulian dan kecintaan kita sama negeri kita Indonesia yang luar biasa setuju anak-anak Indonesia oke lagi kemarin paman datang pamanku dari desa dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa bercerita paman tentang ternaknya berkembang biar semua semua oeo oeo suara sepatu kuda oeo 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 oeo